Sosawi Gaur Yesu Channel, channelnya Renungan Harian, Inspirasi Kehidupan, dan Portal Media Iman Kristiani Damai sejahtera bersamamu, semoga sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat Gelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus selalu beroleh sukacita berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapak sahabatku Sahabatku, hari ini hari biasa khusus adven yang keempat sahabatku kita mau dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38 Mari siapkan hati kita dan pikiran kita serta keheningan kita untuk dengarkan firman Tuhan Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria ia berkata Salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut Hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat Glamuda Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Sahabatku Kalau kita mau melihat dalam kisah Raja Ahas Dalam kitab Nabi Yesaya Sahabatku Ketika Raja Ahas ditawari untuk Minta tanda kepada Allah Ia menolak Sebenarnya penolakan Raja Ahas itu Bukan karena dia sudah percaya Atau tidak mau mencobai Allah Melainkan justru Karena dia tidak mau terikat pada Allah Tidak mau Membuat komitmen Dengan segala konsekuensinya Sahabatku Sikap sebaliknya ditunjukkan oleh Bunda Maria Yang menjadi pemenuhan Dari Ramalan Yesaya Tentang seorang perempuan Muda mengandung Sahabatku Kita dapat lihat kisah itu Dalam Yesaya 7 ayat 14 Sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat Glamuda dan saudara-saudara yang terkasih Tawaran Allah melalui Malaikat Gabriel Ditanggapi secara positif oleh Maria Meskipun Konsekuensinya Kesanggupan itu tidak mudah Maria percaya Akan rencana dan karya besar Allah Dalam hidupnya Melalui dirinya Ia taat Dan secara total berpasrah Kepada Allah Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Mari belajar dari Bunda Maria Kita belajar taat dan setia Kita belajar berpasrah Sebab saat hati berani berpasrah kepada Allah Disitulah rahmat Terjurah Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sahabatku muda dan saudara-saudara yang terkasih Mari kita tunggu perlindungan singkat ini Dan berdoa Mohon berkat dari Tuhan Sahabatku Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan terima kasih Karena karyamu luar biasa dalam hidup kami Dengan firman ini kami dituguhkan dan kami dikuatkan Ya Allah Terima kasih atas kehadiran Bunda Maria Yang memberi kami teladan iman Untuk berani membuat komitmen Dan memikul segala konsekuensinya Bantulah kami untuk mengikuti teladan Bunda Maria Dan melahirkan Kristus-Kristus yang lain Datanglah ya Yesus Datanglah Immanuel Biarlah ya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Terjadi seturut kehendakmu Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang Dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Seperti pada muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Terima kasih banyak sahabatku Kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan Dan renungkan bersama sahabatku Sebarkan video ini Supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dituntun ke dalam jalan Tuhan Sahabatku Mari teladani bunda Maria Akan kesetiaan Dan selalu Yakin akan Kuasa Allah Hidup kita semua penuh berkat Hidup kita semua penuh sukacita Hidup kita semua penuh Kesejahteraan Yang gelap diberikan terang Yang tuntut diberikan jalan Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya See you later Bye bye Berkah dalam Tuhan memberkati Terima kasih kerana menonton!